Kalau punya rekening BRI, hati-hati. Ada modus baru yang hari ini korbannya saya. Uang saya di ATM, dikuras habis, hanya disisakan Rp57.000. Modusnya, mengatasnamakan orang BRI, menelpon kita, hanya bertanya ya atau betul, bahasanya begitu ya, konfirmasi, ya atau betul, nama saya, alamat saya, nama orang tua berempuan, nomor ATM, sama koderasi ATM. Bukan PIN, PIN dia yang tanya. Ada lima pertanyaan ini, itu ditanyakan dari atas nama BRI kepada kita. Jawaban kita cuma ya atau tidak, kan gitu kan? Betul, enggak, jawaban kita, kita cuma ditanya ya atau tidak. Iya, yes or not. Dan pertanyaan dia itu semuanya benar, sehingga jawaban kita pasti ya. Ketika semua kita jawab lima pertanyaan tadi ya, maka uang kita sudah berpindah. Dari rekening kita habis. Dari rekening kita habis. Dan ini saya baru terjadi hari ini, pukul empat, pukul lima belas empat sembilan, persisnya, dan saya konfirmasi, ternyata betul uang saya habis dikuras. Korbannya di bawah selu DKI berapa orang? Sudah lima. Saya yang kelima hari ini. Dengan model yang berbeda-beda. Lima orang tuh bawah selu DKI semua itu ya? DKI semua. Tapi model beda ya, kalau Pak Yanto, scamming. Scamming itu gimana? Dari ATM. Scamming banyak. Kalau ini yang baru ini kok bisa di-jumpung? Saya, kalau... Tanya ngasih tahu begitu? Iya, ditanya itu saja. Modelnya ditanya itu saja. Ini panwas, Jakarta Selatan. Katanya kalau kita bertransaksi lewat macam-macam. Tapi belum tahu lah, intinya seperti itu. Ini uang saya habis. Ya sudah semua. Tinggal aja 57.500 hari ini. Bukul 18. Jadi di telepon hanya menanyakan nomor rekening? Iya. Bukan nomor rekening. Apa tadi nomor... Tanya nama kita. Apakah saudara Andi Mulana? Iya. Apakah nama ibu bapak... Eh, nama ibu saudara... Blablabla lah. Iya. Iya, disebutlah Yanti. Iya. Iya. Apakah alamat saudara ini? Di jalan ini nomor... Iya. Apakah tanggal lahir Anda ini? Iya. Apakah... Coba... Bapak saudara bawa ATM? Bawa. Apakah nomor ATM Anda? Blablabla. Iya. Kodo ATM Anda? Blablabla. Benar? Berarti dia mau pertanyaan lah. Dia tahu identitas sampai nomor ATM? Itu dia. Itu dia. Oh, yang dia tahu lah. Tapi ini modus baru. Nah, setelah itu dia akan kirim SMS. SMS seperti ini. Nah, ini yang akhirnya orang Beri bilang hati-hati kalau terima SMS seperti ini. Nah, ini. Ini, Bang. Dia akan kirim SMS ini. Terakhir mengacapkan terima kasih atas kontrisi Bapak sebagai nasabah Bang Beri. Iya kan? Percaya dengan Bang Beri. Selama sore mengganggu aktrisi Bapak. Tutup, selesai. Maka uang kita sudah pindah. Sudah nggak ada. Nah, gitu Pak. Kasih tahu ke teman-teman. Ya, ini kita share nih ya. Al-Wang. ya, ya. ya, ya. ya, ya. ya, ya, ya. Terima kasih.